Intro Berikut ini fakta baru terkait sumber file Excel yang beredar yang memuat nama-nama rekan-rekan PG dan penempatannya. Menurut saya info ini masuk akal juga sesuai dengan fakta yang kita temukan. Namun tentu saja hasil dari fakta ini ada kabar baik dan kabar buruk bagi rekan-rekan semua. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Bagi Bapak Ibu terkait data 193.954 data guru yang terdapat dalam file Excel ini yang menghebohkan rekan-rekan terkait penempatan khususnya bagi rekan-rekan yang penempatannya di luar daerah. Kita mendapatkan fakta terbaru dari mana sebenarnya sumber dari file Excel tersebut. Kami mendapatkan informasi ini dari Dinas Pendidikan. Ya fakta baru itu bersumber dari awal informasi tanya-jawab ataupun pertanyaan yang masuk melalui WA kami Bapak Ibu. Di sini informasinya bertanya, Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu menanggapi video Bapak mengenai penempatan guru PG. Karena di konten kami rekan-rekan guru ditawarkan untuk dapat mendownload file Excel-nya sehingga rekan-rekan guru dapat melihat. Saya ingin bertanya sekaligus bantuan Bapak. Saya namanya ini dari SMA sekian di Kota Batam. Ini kebetulan di Kota Batam. Mengampu mapel ekonomi. Dari data yang beredar saat ini, saya terlempar jauh ke daerah Senayang. Jadi antara Batam dan Senayang ini beda kabupaten-kota masih dalam satu provinsi. Padahal di SMA tersebut, maksud di SMA dia, untuk mapel ekonomi hanya saya sendiri. Yang dari GTT, sementara SMA itu masih kekurangan guru ekonomi. Tetapi kenapa saya ditempatkan jauh ke Senayang? Seandainya formasi itu benar adanya, adakah solusinya Pak agar saya tetap di sekolah Induk? Makasih Pak atas perhatiannya. Nah, informasi ini kami dapatkan, lalu kami mencoba menjawab, Waalaikumsalam, jika ada di Induk, harusnya tidak terlempar. Nah, kami mendapatkan informasi yang juga kami forward di lembar ini, bahwa ada informasi terbaru yang didapatkan, bahwa file tersebut merupakan file download dari aplikasi yang belum selesai dikerjakan. Makanya, ada nama yang lulus PG, tetapi tidak ada namanya dalam file tersebut. Jadi, Bapak Ibu, di antara banyak kasus yang kita temui dari file Excel ini, di samping ada nama-nama rekan-rekan yang memang mungkin ditempatkan di luar instansi, ataupun di luar daerah, tetapi terdapat juga kasus di mana rekan-rekan guru yang lulus passing grade itu namanya tidak ada Bapak Ibu dalam file ini. Nah, di sini terjawab bahwa sebenarnya, aplikasi ataupun file ini bersumber dari aplikasi yang belum selesai dikerjakan. Lalu, fakta kedua disebutkan bahwa file ini digunakan sesaat sebelum pelaksanaan rakor PEMDA yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. File yang digunakan dari SIM pemetaan guru P3K ini, yang sudah mengurut data gurunya ini, ini kan file-nya dapat di-download ya. Dapat di-download di sini ya. Untuk file finalnya, kemudian untuk usul formasi P2, P3, P4-nya dapat di-download. Intinya bahwa file ini saat rakor kemarin ini dapat di-download oleh rekan-rekan, karena memang sumber filenya ada di dalam aplikasi. Makanya disebutkan di sini, file ini digunakan sesaat sebelum pelaksanaan rakor PEMDA yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Kemudian, fakta ketiga, data tersebut dibuat saat tahapan optimalisasi. Nah, sumber file itu tadi sebenarnya dibuat pada saat optimalisasi, namun karena optimalisasi tidak jadi dilaksanakan, maka file database itu digunakan untuk tahapan penempatan pada seleksi 2022. Nah, ini terjawab diperkuat dengan poin keempat, data akan bisa berubah lagi, khususnya penempatan keluar daerah, karena penempatan keluar daerah merupakan skema optimalisasi. Nah, kita ketahui Bapak Ibu, saat pelaksanaan P3K tahap 1, itu kan induk ya, induk. Kemudian, tahap kedua, ini tidak induk lagi, sudah tidak induk lagi, swasta sudah masuk. Tahap 3, ini kan sudah lintas instansi, ya, 3 ini boleh ke seluruh Indonesia. Nah, jika nanti masih ada formasi dan kuota, maka baru dibuat optimalisasi. Nah, karena kemarin tahap 3 tidak dilaksanakan, nah, tahap optimalisasi tentu saja tidak dilaksanakan. Nah, di sini dapatkan fakta bahwa, kemedikbud itu sebenarnya sudah menyusun Bapak Ibu, data rekan-rekan yang sudah harus passing grade, tahap 1 dan tahap 2 itu, ke dalam aplikasi, di saat akan dilakukan optimalisasi. Namun, karena optimalisasinya tidak jadi, maka file itu ya tidak jadi dilakukan. Makanya banyak rekan-rekan yang penempatannya di luar daerah, karena itu memang skema optimalisasi. Nah, ini ya. Dan akan berubah. Jadi, yang tadinya ditempatkan di luar daerah itu, akan dirubah sesuai dengan Permenpan RB 2022. Maka, adanya raker Pemda itu dalam langkah untuk mengkondisi kembali, terlebih baik lagi apabila daerah menambah formasi, sehingga rekan-rekan yang ditempatkan di luar daerah, itu akan ketarik lagi. Namun, jika Pemda tidak menambahkan kuota, kemungkinan terbesarnya, Bapak Ibu akan masuk keranjang. Tidak ditempatkan ke luar daerah, tapi masuk ke dalam keranjang. Dalam Permenpan 2022 itu, di mana hanya akan ditempatkan di luar sekolah induk, jika memang di sekolah induk tidak ada formasi. Jadi, kalau Bapak Ibu ada formasinya, seperti ini tadi, ini kan ada formasinya, seharusnya dia tidak dilempar keluar. Ini karena memang sesuai dengan Permenpan RB, dia akan tetap mendapat induk jika dia ada formasi di sekolah induk. Kemungkinan yang tidak akan berubah, hanya data yang sudah ditetapkan di sekolah induk, karena mustahil dia akan tergeser. Karena sesuai dengan mekanisme seleksi 2022, tidak ada pergeseran guru induk, meskipun dia hanya prioritas tiga, yang non-ASN 3 tahun lebih. Nah, ini Bapak Ibu informasi daripada fakta terbaru yang kita dapatkan. Dari file yang didapatkan oleh pengerekan itu, ya ini ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, di sini, di bagian detailnya, ini adalah file detail daripada file lulus PG yang kita sebar Excel-nya itu. di sini terdapat data bahwa yang membuat ini adalah Ibnu Aditya Karana. Ini kita tidak tahu, yang menyimpan terakhir juga ini. Apakah ini adalah orang Kemdikbud atau bukan, kita tidak dapat memastikan. Program name Microsoft Excel ini karena data ini didownload sebagai format Excel. kemudian file ini dibuat pertama ini ya, 26 April 2022, ini menjelang waktu akan dimulainya tahap tiga, masih gempar-gempar antara tahap tiga dengan skema 2022. Nah, kemudian disimpan terakhir kali, itu di bulan Juni menjelang rakor. Artinya didownload terakhir menjelang rakor perlaksanaan di Pemda maupun di beberapa daerah kemarin. Nah, ini di antara sumber data yang ada pada file Excel secara detail yang Bapak Ibu miliki. Demikian Bapak Ibu, fakta baru yang dapat kami sampaikan, tentu saja ini menjadi kabar baik dan kabar buruk. Yang kami maksud adalah, jika Bapak Ibu yang memang sudah ditempatkan di daerah induknya, maka ini menjadi kabar baik bahwa dia tidak akan tergeser kembali. Namun kabar buruknya, bagi rekan-rekan yang sudah yakin senang dengan informasi penempatan ini, ternyata kalau memang ini adalah data yang memang nanti bakal berubah, maka bisa saja kondisi ataupun posisi Bapak Ibu nanti akan kembali menjadi abu-abu ya. Belum dapat dipastikan sesuai dengan file yang Bapak Ibu miliki. Ya, sekali lagi kami mengharap kita semua mendapatkan pencerdasan dari informasi ini, dan mendapatkan sisi positif dari kejadian tersebarnya file penempatan rekan-rekan semua. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!